Apakah Megawati Hangestri Pertiwi bisa mengangkat tim Indonesia dari keterpurukan meskipun hasil CV League 2024 mengecewakan? Terima kasih telah menonton! Bersama dari bintang tim Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Apa yang terjadi dengan tim Merah Putih di turnamen ini? Kenapa meskipun ada Megawati, hasilnya masih kurang memuaskan? Ayo, kita ulas bersama. Pada tanggal 11 Agustus 2024, CV League 2024 resmi berakhir di Chachai Hall, Nahon Ratchasima, Thailand. Kompetisi yang bergensi ini membawa banyak harapan bagi tim Voli Putri Indonesia. Namun, kenyataannya, hasil yang diraih oleh tim kita tidak sesuai harapan. Mengapa bisa begitu? Mari kita lihat lebih dalam. Tim Voli Putri Indonesia datang dengan semangat yang menggebu-gebu, dipimpin oleh pelatih Camnan Dokmai. Namun, di lapangan, harapan tersebut harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Di putaran kedua, Indonesia harus menerima kekalahan demi kekalahan. Pertandingan melawan Filipina berakhir dengan skor tipis 2-5, di mana Indonesia kalah 25-20, 20-25, 25-16, 20-25, dan Oktober 15. Kemenangan ini sangat diharapkan bisa menjadi titik balik, tetapi hasil akhir justru menambah daftar kekalahan. Selain Filipina, Indonesia juga harus menghadapi kekalahan dari Vietnam dengan skor 1-3 dan dari Thailand, tim yang akhirnya keluar sebagai juara, dengan skor 0-3. Hasil ini menunjukkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di kancah kompetisi internasional ini. Namun, ada satu bintang yang bersinar terang di tengah kegelapan, Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, Megawati. Dengan 36 poin yang berhasil ia cetak sepanjang turnamen, Megawati menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Aksinya di lapangan seringkali menjadi sorotan, membuatnya menjadi salah satu pemain paling menonjol di tim. Meski penampilan individunya luar biasa, sayangnya, performa tim secara keseluruhan tidak mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Analisis menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kegagalan ini. Pertama, persiapan yang kurang matang. Persiapan yang tidak optimal bisa mempengaruhi kinerja tim di lapangan. Kedua, strategi permainan yang tampaknya tidak efektif menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Tanpa strategi yang tepat, tim sulit bersaing di level internasional. Kekompakan tim juga menjadi isu besar. Meskipun ada pemain-pemain berbakat seperti Megawati, keberhasilan dalam foli membutuhkan kerjasama yang solid antar anggota tim. Ketika satu bagian dari tim tidak bekerja dengan baik, seluruh tim akan terdampak, yang akhirnya menyebabkan kekalahan. Bagaimana dengan lawan-lawan Indonesia? Thailand dan Vietnam menunjukkan dominasi yang jelas di Sivay League 2024. Thailand, yang akhirnya keluar sebagai juara, menunjukkan permainan yang solid dan terstruktur. Vietnam juga tampil disiplin dan agresif dalam permainan mereka. Filipina, meski sempat berada di posisi yang mirip dengan Indonesia, berhasil meraih kemenangan penting atas tim kita, menunjukkan semangat juang yang kuat. Jadi, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk bangkit? Pertama, tim harus memperbaiki strategi permainan. Membangun strategi yang fleksibel dan adaptif akan sangat membantu. Kedua, kekompakan tim perlu dibangun kembali. Setiap pemain harus memahami perannya dan bekerja sama dengan baik. Ketiga, latihan dan persiapan harus lebih matang, dengan intensitas yang tinggi dan uji coba melawan tim-tim kuat di luar negeri. Terakhir, pemanfaatan pemain muda juga penting. Regenerasi pemain harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas tim. Meskipun Sivay League 2024 mengecewakan, ini bisa menjadi momen pembelajaran penting. Dalam dunia olahraga, kadang-kadang kita dihadapkan pada kejutan yang tak terduga. Inilah yang terjadi pada tim Foli Putri Indonesia dalam pembukaan Sivay League 2024. Pertandingan yang seharusnya menjadi momen berkilau malah berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Bayangkan saja, Megawati Hangestri, sang bintang tim, bersama rekan-rekannya harus menelan pil pahit kekalahan telak dari Thailand. Skor akhir 3-0, bukan hanya angka, tapi juga cerminan dominasi lawan yang begitu menyengat. Set demi set berlalu dengan cepat, 14-25, 20-25, dan yang paling menyakitkan, 11-25. Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalangi setiap serangan Indonesia. Namun, di balik kekalahan ini, tersimpan cerita yang lebih dalam dan mengejutkan. Perjalanan tim ke Vietnam ternyata diwarnai dengan drama yang tak kalah menegangkan dari pertandingan itu sendiri. Bayangkan, perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 4 jam, tiba-tiba berubah menjadi penantian panjang selama 12 jam. Mengapa? Jawabannya ada pada sebuah dokumen kecil namun sangat penting. Paspor Ya, Anda tidak salah baca. Salah satu pemain tim Folly Putri Indonesia, entah bagaimana, meninggalkan paspornya di dalam pesawat. Dan bukan hanya itu, pesawat tersebut sudah terbang kembali ke Ho Chi Minh. Bayangkan kekacauan dan kepanikan yang terjadi. Tim yang seharusnya bersiap untuk latihan perdana, malah terjebak di bandara, menunggu dalam ketidakpastian. Situasi ini bukan hanya masalah logistik semata. Bayangkan dampak mentalnya terhadap para pemain. Kelelahan fisik akibat penundaan, ditambah tekanan psikologis karena jadwal yang berantakan, tentu bukan kondisi ideal untuk menghadapi kompetisi level internasional. Alih-alih memiliki waktu untuk beradaptasi dengan venue pertandingan, tim hanya mendapat kesempatan berlatih sekali. Ini seperti memaksa seorang pelari maraton untuk berlomba segera setelah turun dari pesawat panjang. Melihat hasil pertandingan, kita bisa melihat bagaimana faktor non-teknis ini mempengaruhi performa tim. Passing yang tidak akurat, servis yang tersangkut di net, semuanya bisa jadi cerminan dari kurangnya persiapan dan adaptasi. Namun, ini bukan alasan untuk menyerah. Justru, momen ini bisa menjadi titik balik bagi Megawati Hangestri dan rekan-rekannya. Dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Mungkin ini adalah panggilan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam perjalanan, atau mungkin ini adalah ujian mental yang akan membuat tim lebih kuat di masa depan. Apapun itu, satu hal yang pasti, perjalanan tim Nas Poli Putri Indonesia di Sive League 2024 baru saja dimulai. Meskipun saat ini berada di posisi juru kunci, masih ada peluang untuk bangkit. Thailand mungkin telah menunjukkan dominasinya, tapi pertandingan melawan Vietnam dan Filipina masih menanti. Ini adalah kesempatan bagi Megawati dan timnya untuk membuktikan bahwa mereka lebih tangguh dari rintangan yang mereka hadapi. Dukungan dari seluruh bangsa Indonesia tentu akan menjadi sumber kekuatan bagi tim. Setiap pukulan, setiap lompatan, dan setiap poin yang diraih akan menjadi langkah menuju kebangkitan. Mungkin start yang buruk, tapi siapa yang tahu? Mungkin ini hanyalah awal dari cerita comeback yang luar biasa. Jadi, mari kita tetap optimis dan terus mendukung Tim Nas Poli Putri Indonesia. Karena dalam olahraga, seperti juga dalam kehidupan, bukan bagaimana kita jatuh yang penting, tapi bagaimana kita bangkit kembali.